selamat menikmati kita akan belajar pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran untuk membagi pecahan kita akan menggunakan konsep perkalian pada pecahan juga anak-anak oke, kita simak contoh-contoh berikut ya contoh yang pertama anak-anak kita akan membagi pecahan biasa ustazah punya contoh pecahan 3 per 4 dibagi 1 per 5 langkah pertama yang kita lakukan anak-anak adalah membagi pecahan tersebut dengan cara mengubah pecahan yang kedua menjadi kebalikannya jadi kalau semula 3 per 4 dibagi 1 per 5 kita ubah menjadi 3 per 4 kemudian tanda dibaginya berubah menjadi kali 5 per 1 perhatikan pecahan yang belakang semula 1 per 5 kita balik menjadi 5 per 1 selanjutnya kita kalikan 2 pecahan tersebut pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut 3 dikali 5 4 dikali 1 hasilnya adalah 15 per 4 atau kita sederhanakan menjadi 3 3 per 4 bagaimana anak-anak apakah mudah kita coba satu contoh lagi ya 5 per 7 dibagi 3 per 8 maka 3 per 8 kita balik ya menjadi 5 per 7 dikali 8 per 3 kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut 5 dikali 8 7 dikali 3 5 dikali 8 hasilnya 40 7 dikali 3 hasilnya 21 bisa kita ubah menjadi pecahan campuran 1 19 per 21 oke anak-anak ini adalah contoh pembagian pecahan biasa kita akan membagi pecahan biasa dan pecahan campuran contoh yang pertama 2 per 3 dibagi 2 1 per 10 langkah pertama anak-anak kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa 2 1 per 10 itu kita ubah menjadi 21 per 10 21 itu dari 10 kali 2 ditambah 1 apabila sudah menjadi pecahan biasa seperti ini kemudian kita balik pecahan yang belakang sehingga menjadi 2 per 3 dikali 10 per 21 selanjutnya kita kalikan 2 kali 10 3 kali 21 jawaban jawaban akhirnya adalah 20 per 63 oke satu contoh lagi supaya lebih paham ya pembagian 1 1 per 5 dibagi 2 per 9 langkah pertama kita ubah pecahan campuran 1 1 per 5 menjadi pecahan biasa 1 1 per 5 diubah menjadi pecahan biasa adalah 6 per 5 6 itu dari 5 kali 1 ditambah 1 setelah itu pecahan yang belakang kita balik menjadi 9 per 2 kemudian kita kalikan 6 dikali 9 dan 5 dikali 2 jadi jawabannya adalah 54 per 10 54 per 10 kita sederhanakan juga ya selanjutnya anak-anak kita belajar pembagian pecahan campuran ada 2 buah pecahan campuran yang pertama contohnya 1 2 per 3 dibagi 2 1 per 10 masing-masing pecahan campuran ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa 1 2 2 per 3 diubah menjadi pecahan biasa adalah 5 per 3 5 itu dari 3 kali 1 ditambah 2 kemudian 2 1 per 10 diubah menjadi pecahan biasa adalah 21 per 10 selanjutnya pecahan yang belakang kita balik 21 per 10 dibalik menjadi 10 per 21 kemudian kita kalikan kedua pecahan tersebut 5 kali 10 dan 3 kali 21 5 kali 10 hasilnya 50 3 kali 21 hasilnya 63 jadi hasil bagi 2 pecahan tersebut adalah 50 per 63 oke anak-anak itu tadi adalah contoh-contoh cara membagi pecahan bagaimana apakah sudah paham anak-anak kalau sudah paham jangan lupa untuk berlatih soal-soal ya supaya anak-anak bisa lebih faham betul terhadap materi pembagian pecahan oke anak-anak sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya terima kasih sudah menyimak pelajaran dengan baik ustada akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh